Halo semua, selamat datang di RVN Fitness Di sini bersama Arian Rekiwe Di video kali ini kita akan membahas apa steroid itu bikin kita jadi mandul Aku langsung jawab aja Ya, steroid itu waktu kita lagi pakai bikin kita jadi mandul Sel sperma-nya jadi nggak keluar Terus juga ada mungkin disfungsi ereksi juga Kenapa aku bisa tahu? Karena aku ada teman yang pakai Tapi apa kita akan mandul selamanya? Itu nggak juga karena misalnya kita udah selesai pakai Terus kita melakuin PCT atau post cycle therapy Terus sel sperma-nya bakal balik lagi kalau sudah orgasme Itu yang teman aku bilang Nah, sekarang itu adalah jawabannya Tapi videonya kan cuma 2 menit Tapi videonya kan cuma sebentar Jadi aku akan ngomongin soal Riz Piana Jadi beberapa kali Riz Piana itu sudah dikabarin meninggal Tapi ternyata beritanya bohong Tapi kali ini bener-bener Riz Piana-nya meninggal Dan kenapa banyak yang ngomong di Instagram, Youtube, channel semua Sangat menyayangkan Riz Piana meninggal Penyebab meninggalnya mungkin karena overdosis steroid Karena dia itu aku juga nggak ngerti dia itu kurang besar apa lagi Coba Aku turut berduka cita banget Riz Piana meninggal Karena aku yang ikutin dia dari dia di mutan Dan dia itu jujur banget kalau dia pakai Terus dia juga mindset-nya bagus Dia punya rumah besar banget Mobilnya banyak Duitnya juga banyak Badanya gede Menurut aku Orang punya otot itu adalah Simbol kesuksesan Banyak yang bilang kan Kalau gendut itu adalah Simbol kemakmuran Simbol kesuksesan Karena bisa makan banyak Salah menurut aku bukan Menurut aku simbol kesuksesan itu Seperti Deddy Coburnya Duitnya banyak Ototnya besar Kenapa ototnya besar itu Makannya lebih mahal Makan protein itu lebih mahal dibandingkan perut besar Perut besar makan apa aja bisa Makan kerupuk Makan kue Makan indomie Itu yang kalorinya tinggi makan gula Semuanya murah Karbohidrat Fat Tapi otot itu Lebih mahal Lebih Makmur aku liatnya Karena Untuk maintenance-nya Itu harus butuh latihan Dan Makannya mahal Protein Itu menurut aku Gak tau menurut lo Setelah dengar Rich Piano meninggal Apa kalian masih mau pakai steroid? Dia juga selalu bilang Kalau bisa natural aja Sebisa kalian Dia gak pernah Nyuruh kita pakai steroid Ini kenapa RVN Fitness itu Bukan cuma Tambah kuat Dan tambah besar Itu bukan tujuan kita Tujuan kita itu adalah Untuk hidup sehat Selama seumur hidup Itu kenapa RVN Fitness itu RVN Fitness itu Jadi Fitnessnya Cara Rian Vivi Yaitu begitu Kita harus sehat Sampai Seumur hidup Punya otot besar Dan tambah kuat itu Bukan masalah Buat kita Tapi Caranya Ya Jangan pakai steroid Karena itu Membuat resiko Kita jadi Banyak Dan steroid itu Pakainya bukan Cuma sekali Suntik Terus udah Kita harus berkali-kali Suntik Dan Ada cycle-nya Steroidnya mahal Berbagai macam Pilihannya Steroidnya Ada nama-namanya Kalian juga bisa Campur-campur Terus dosisnya Juga harus naik Terus diturunin lagi Mungkin Juga harus Post-cycle terapi Makanya itu Susah banget Dan kalau kalian Gak pakai steroid itu No worries Kalian bisa makan Apa aja Dan gak perlu Takut sama Kesehatan Justru yang Pakai steroidnya Justru harus Bener-bener Cek kesehatan Cek tekanan darah Cek kolesterol Dan lain-lain Ingat juga Steroid itu Juga memperbesar Resiko semua Ngali di badannya Kalian pernah liatkan Bodybuilding show Dan kalian liat Perut mereka Sixpack Sixpack Badannya gede-gede Tapi Kayaknya Isi perutnya Juga ikut membesar Karena itu steroid Bukan cuma otot kalian Yang membesar Organ dalam kalian Juga ikut membesar Dan kalau kalian punya Ser kanker Ini gak semua orang punya Misalnya kalian punya Kalian pakai steroid Itu Membikin kanker kalian Bertambah besar juga Jadi kalian bisa cepat Cewek yang mau jadi cowok Mereka suntik steroid Kenapa? Karena itu yang bikin Cowok jadi cowok Testosteron Jadi suntik steroid Testosteron Steroid itu Artinya mengubah Hormon di badan Tapi Yang aku maksud disini adalah Steroid testosteron Mereka Cewek-cewek itu pakai itu Dan bisa jadi cowok Suaranya berubah Mukanya bisa buluan Pokoknya tumbuh bulu Dimana-mana itu Steroid Disini Disini Cewek bisa Berikut adalah Berikut adalah Efek-efek negatif Yang ditimbulin Steroid Yaitu tadi Tumbuh bulu dimana-mana Jerawatan Botak Yang terakhir itu adalah Testikel yang mengecil Sekarang adalah Keuntungannya Yang kalian sudah tahu Keuntungannya Otak besar Recovery cepat Melewati batas Dari kemampuan steroid kita Natural Jadi kalau kalian sudah stuck Misalnya Testosteron kita disini Sudah stuck otaknya Kalau pakai steroid Dia tidak peduli Dia akan naik Jadi makanya Yang pakai steroid Bisa gedenya Bukan main Botak Buat cowok Terus Disfungsi reksi Tadi aku sudah bilang Terus Tekanan darah tinggi Sambil nyontek Karena tidak hapal Tumor liver Terus Geno Geno Itu Breast development In men Jadi cowok bisa Tumbuh puting Setelah Tumbuh puting Bukan tumbuh puting Tumbuh Breast atau payudara Di chest Nanti ada payudaranya lagi Terus juga Biasanya yang pakai ini adalah Yang memang sudah tahu dosis Pakai dokter Dan memang kerjanya mereka Ya cuma Bodybuilding Jadi Memang cari duitnya Mempertaruhkan nyawa Untuk Uang Dan kejayaan Yang mereka Anggap Bagus Itu gak apa-apa Semua orang Punya pilihan Sendiri Masing-masing Itu aja Videonya Untuk video kali ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya God bless Salam sehat Sub indo by broth3rmax